Sebanyak 80 unit rumah tidak layak huni akan dibangun pemerintah Kota Serang di tahun ini. Kabit Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Didi Rosadi mengatakan, 80 unit rumah tidak layak huni yang siap dibangun itu terbagi di dalam kumuh sebanyak 30 unit dan 50 unit di luar kumuh. 80 unit rumah tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni yang tersebar di 6 wilayah kecamatan Sekota Serang. Didi menjelaskan anggaran untuk pembangunan RTLH sudah disiapkan dan calon penerima bantuan sudah di-eskakan. Masyarakat yang mengajukan rehab rumah tidak layak huni kepada pemerintah Kota Serang untuk tahun ini lebih dari 80. Data yang ada pada pemerintah Kota Serang tahun ini yang mengajukan mencapai 400 pemohon dan akan diakomodir pemerintah provinsi dan pusat. Dharma Wijaya, Jurnalis Batem TV dari Serang, memberitakan.